Halo sobat, berjumpa kembali di channelnya Ridho Hasanah pada sobat semua yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi terbaru seputar dunia hewan dan tumbuhan dari Ridho Hasanah nah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas seputar spesies hewan yang memiliki siklus hidup yang sangat tragis nah jika melihat tayangan dari video ini tentu tidak asing lagi bagi teman-teman dimanapun berada dialah yang sering kita jumpai ketika malam hari di saat cuaca sedang dingin nah hewan ini diberi nama dengan laron mengapa laron memiliki siklus hidup yang sangat tragis berikut penjelasannya teman-teman yang pertama laron adalah bagian dari koloni rakyat yang menjaga siklus hidup mereka termasuk kedalam jenis serangga yang hidup berkelompok dan memiliki ekosistem yang sangat kuat dan khas biasanya laron dikenal sebagai hewan yang gemar memakan selosa yang biasanya didapatkan dari kayu dan produk-produk olahan kayu nah laron sendiri muncul ketika cuaca sedang dingin dan pada malam hari yang kedua adalah tugas laron ialah kawin pada saat mereka keluar dari sarangnya pada saat musim hujan tiba kondisi tanah akan semakin basah dan lembat hal inilah yang membuat sinyal bagi sebagian koloni dari rakyat untuk keluar dan melakukan tugas penting ya musim hujan berarti musim kawin pada koloni rakyat ataupun laron mengapa laron sangat menyukai cahaya lampu inilah yang akan kita bahas karena memang laron terobsesi sekali dengan cahaya lampu karena menurut para ahli laron akan segera mencari sumber cahaya setelah ia keluar dari sarangnya karena mereka membutuhkan suhu hangat yang dipancarkan oleh lampu sehingga laron akan berkumpul di dekat cahaya lampu untuk berkumpul dan mencari pasangan sebelum pacar tiba yang keempat adalah kisah percintaan laron merupakan kisah yang cukup tragis kenapa demikian karena hidup laron tidaklah lama hanya rentang dari mereka keluar dari sarangnya hanya memiliki rentang waktu yang singkat itulah mengapa laron disebut dengan hewan memiliki situs hidup yang tragis sinar matahari membuat laron kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya sehingga membuat tubuh mereka kering dan tidak lagi lembab nah yang terakhir laron bertina dapat menghasilkan 30.000 butir telur wah sangat banyak sekali teman-teman dari semua telur yang dihasilkan hanya sebagian saja yang sanggup menjadi laron sampai dewasa itulah siklus hidup yang sangat menyedihkan dari hewan yang satu ini baiklah teman-teman mungkin sekian informasi tentang laron nah kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya yang mengulas seputar hewan dan tumbuhan salam ridho sanah channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati